Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disduk Capil Kabupaten Bandung terus mengejar proses perekaman dan pencetakan KTP elektronik. Pasalnya hingga saat ini jumlah warga yang belum melakukan perekaman KTP mencapai 63.000 jiwa. Melalui integrasi Disduk Capil dengan seluruh kejamatan serta desa yang sudah berjalan baik terkait persoalan perekaman KTP, seluruh masyarakat wajib memiliki KTPL, apalagi sekarang Disduk Capil terus menerus mengambil belangkoh ke Dirjen Kemendagri. Dari 3.525.149 penduduk Kabupaten Bandung, masih ada setidaknya 63.000 yang belum melakukan perekaman. Untuk memudahkan proses pengecekan, menurut Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Disduk Capil Kabupaten Bandung, Kastawi Guna, pihaknya pun menyiapkan surat edaran yang sudah ditandatangani Bupati Bandung Dadang Naser kepada aparat kewilayahan. Pihaknya pun menargetkan proses perekaman dan pencetakan secepatnya bisa diselesaikan. Kami menargetkan, kalau target tempatnya nanti tempatnya tercapai, tapi secepatnya kita akan selesaikan. Karena Kabupaten Bandung akan rugi, kalau misalkan data penduduknya sebagai landasan perencanaan pembangunan daerah itu tidak akurat. Itu kan untuk menghitung anggaran, anggaran beban daerah yang harus diberikan untuk perencanaan itu. Dasar yang pertama itu adalah data penduduk. Untuk penyandang difabel, lansia, hingga masyarakat yang sakit, sesuai instruksi Bupati, Disduk Capil jemput bola ke rumah-rumah sumber data, sehingga pendataan masyarakat yang belum memiliki KTPL akan lebih maksimal. Disduk Capil optimis sebelum pemilu 2019, seluruh masyarakat Kabupaten Bandung sudah memiliki KTPL karena layanan yang dilakukan sangat maksimal, yaitu dengan memacu kinerja sabilulungan seluruh jajaran dan petugas lapangan.